Mas mengatakan bahwa startup otak Neuralinknya telah menanamkan implan pada pasien manusia untuk pertama kalinya. Pada hari Minggu, Mas mengatakan bahwa pasien tersebut pulih dengan baik dan bahwa hasil awal menunjukkan deteksi lonjakan neuron yang menjanjikan. Lonjakan adalah aktivitas oleh neuron yang menggunakan sinyal listrik dan kimia untuk mengirim informasi di startup otak dan tubuh. Perjalanan Neuralink menuju titik ini tidaklah mulus. Perusahaan ini yang dinilai sekitar 5 miliar dolar pada bulan Juni tahun lalu telah menghadapi panggilan untuk pemeriksaan lebih ketat terhadap protokol keamanannya. Ruters melaporkan awal bulan ini bahwa perusahaan ini didenda karena melanggar aturan federal tentang pergerakan bahan berbahaya. November lalu, kota parlemen meninta penyelidikan apakah emas telah menyusatkan investor tentang keamanan teknologinya setelah catatan medis hewan menunjukkan masalah dengan implan pada monyet. Termasuk kelompuhan, kejang, dan pembekakan otak. Food and Drug Administration AS memberi izin perusahaan untuk melakukan uji coba manusia pertama tahun lalu. Neuralink mengatakan sudi ini menggunakan robot untuk menempatkan chip secara bedah di bagian otak yang mengendalikan niat untuk bergerak. Dan bahwa tujuan awal mereka adalah memungkinkan orang mengendalikan kursor atau keyboard komputer hanya dengan pikiran mereka. Mas mengatakan DX bahwa produk pertama Neuralink akan disebut telepati. Dan bahwa pengguna awal akan mereka yang kehilangan penggunaan anggota tubuh mereka. Ambisi startup ini termasuk membantu pasien mengatasi kelompuhan dan sejumlah kondisi neurologis. Neuralink belum segera menanggapi permintaan Rutgers untuk detail lebih lanjut. Benteng Tani Pupuk Organik Solusi Stabilisasi Ekosistem Tanah Kehadiran Benteng Tani dalam pameran Sawit Indonesia Expo 2023 tidak terlepas dari kualitas produk yang sudah memperoleh sertifikasi Innofis atau SNI Pupuk Organik. Meningkatkan hasil panen, pengganti urea atau ZA, membantu penyerapan fosfat dan KCL, mengurangi biaya pupuk, menjaga kestabilan hasil panen, mencegah dan mengatasi busuk pangkal batang atau ganoderma. Benteng Tani Solusinya Sampai jumpa di video selanjutnya